Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian semoga sehat-sehat selalu ya dan selalu dilancarkan rezekinya amin di video kali ini aku mau berbagi cara cara withdraw USDT ya maksudnya withdraw USDT tapi dikirim ke bitmarch ya jadi cara-cara deposit USDT dari Indodac ke bitsmart ya teman-teman di sini aku udah ada di akun indodac ini ya udah buka akun indodac di sini kemudian langsung kita klik phone ya teman-teman di sini ya kemudian di sini kita klik yang USDT di sini aku punya 24 USDT ya teman-teman kemudian kalau di sini aku klik penarikan ya teman-teman klik penarikan di sini kita tulis jumlahnya Hai sebelum ini aku mau buka akun bitsmart dulu ya teman-teman so karena di sini diputuhkan walet USDT yang ada di bitsmart ya jadi kita login ke bitsmart dulu ya teman-teman soalnya nanti kalau ini diterusin nanti juga kembali ke awal ya aku buka akun bitsmart dulu ya teman-teman Hai nah gini ya langsung aja teman-teman ya ini halaman utamanya ya kalau udah ada di platform bitsmart ini di sini kita klik aset ya teman-teman kemudian kita klik eh USDT ya teman-teman di sini di sini aku mau deposit jadi di sini tulis kita kliknya yang deposit ya teman-teman di sini klik deposit kemudian di sini kita disuruh memilih jaringannya ya teman-teman aku mau pakai jaringan bib 20 ya teman-teman karena dari indodak nanti itu bib 20 yang paling murah di sini aku klik yang bib 20 ya kemudian di konfirmasi ya teman-teman Hai ini ya alamat waletnya ya bib 20 ya teman-teman di sini langsung diklik copy ya teman-teman di copy kemudian aku kembali ke indodak kita kembali ke indodak ya teman-teman Hai kembali ke indodak di sini kita seperti tadi ya kita buka akun USDT kemudian klik penarikan Hai di sini kemudian ini untuk jaringan ya ini paling atas ya teman-teman jaringannya pilih bib 20 ya teman-teman kemudian untuk jumlah di sini kita tulis jumlah 24 2747 ya teman-teman aku tulisnya desimalnya empat empat angka dari itu ya teman-teman Oke kemudian ini biaya USDT nya satu aja kemudian total diterima nanti 23,4747 ya di sini kemudian untuk alamatnya kita klik di sini ya Ayo kita bikin alamat baru ya teman-teman Hai setelah itu di sini untuk alamat ya ini labelnya kita tulis terserah kita ya di sini aku misalnya tulis aja eh disulis aja gini Hai hitmat USDT gitu ya kemudian untuk alamat ini tadi yang udah aku copy alamat yang USDT ada di bitsmart dipaste di sini ya teman-teman Hai kemudian Oh ketik kode verifikasi atau otp ketik kode otp untuk memproses transaksi klik kirim otp memba apa apa kembali jika tidak menerima kode verifikasi otp di sini langsung aja klik otp Hai di sini aku mau pakai SMS jadi klik SMS ini ya teman-teman Ayo kita tunggu ada SMS di nomor HP kita kemudian kode pin otp nya masukkan ke sini ya teman-teman 8 7 5 9 5 2 di sini langsung ya teman-teman kemudian langsung klik kirim ya teman-teman kemudian di sini Hai masih memuat kata teman-teman cukup lama juga ya biasanya Hai 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 Nah ini ya udah ada ya satu tahap lagi satu langkah lagi kami telah mengirimkan email konfirmasi ke alamat email Anda silakan klik link untuk apa dalam melanjutkan proses penarikan jika Anda tidak menemukan email tersebut silakan buka bagian spam atau promotion oke teman-teman disini kita klik oke kemudian ya kita buka Dibuka Gmail kita ya teman-teman Dibuka Gmail ya disini ada konfirmasi penarikan USDT ya teman-teman Untuk konfirmasi penarikan ya kalian bisa kalau udah benar itu ya tulisannya ya penarikan Anda seberapa-seberapa ini kalau udah benar kalian tinggal klik ini yang atas ya tulisan biru yang atas kalau salah atau di cancel klik yang bawah ini karena udah benar aku klik yang atas ya teman-teman Klik yang atas langsung request has been confirmed berarti udah terkonfirmasi ya teman-teman Kita tinggal nunggu di bit smartnya ya teman-teman kita coba cek langsung Bentar kita buka disini Tidak langsung nyampe ya teman-teman ada beberapa saat Baiklah teman-teman ini ternyata ya setelah ditunggu beberapa menit kurang lebih 10 menit ya ini saldonya udah nyampe di akun bit smart ya teman-teman disini ya terlihat ini ya Sampai nyampe nya USDT 23,46 ya teman-teman Oke ya teman-teman sangat mudah cara transfer atau cara deposit dari indodak ke bit smart via USDT ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Terima kasih buat kalian yang selalu support channel miss resesi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye